Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Avandi Studio Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai control flow dan if statement di python Ok, control flow adalah sebuah kondisi terhadap suatu keadaan Biasanya terdiri dari sebuah pernyataan benar atau salah, true or false Jadi pada control flow terjadi perbandingan nilai Apakah kondisi satu nilainya lebih besar dari kondisi kedua Ataukah sama, ataukah malah lebih kecil Salah satu contoh control flow adalah if statement If statement bisa dikatakan control flow bisa juga kita sebut percabangan Cara kerja if statement adalah apabila suatu kondisi terpenuhi Maka kode yang ada di dalam if akan dieksekusi Namun jika suatu kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi Maka kode yang ada di dalam if akan diabeikan Atau akan beralih untuk mengeksekusi kode block yang lain Jadi di dalam if statement jika suatu kondisi terpenuhi Maka kondisi tersebut akan dieksekusi atau dijalankan Namun jika tidak terpenuhi maka akan diabeikan Ok, langsung saja untuk penggunaan if statement di python Di python ini kita enak karena tidak perlu menggunakan titik koma Di sini saya akan membuat sebuah variable Misalkan di sini saya punya variable is game over Ya ini digunakan untuk membuat game Variablenya yang berhubungan dengan game Yaitu game over Misalkan is game over false Berarti kita masih ke game Masih melakukan gaming Karena game overnya false Terus di sini saya juga membuat sebuah variable Misalkan player 1 position Satu saja player 1 post seperti ini Misalkan posisi player 1 ada di koordinat 5 misalkan Terus saya juga membuat sebuah variable Namanya enemy 1 position E1 post Misalkan E1 nya itu kita pilih 6 Misalkan Terus kita lakukan percabangan Atau control full menggunakan if Misalkan di sini saya tulis if P1 post Sama dengan E1 post Titik 2 Kita tap Kalau di python Itu indentasi sangat menentukan Karena dia tidak Menggunakan kurung kurawal Seperti bahasa java Atau bahasa yang lain Sehingga agak susah membedakan indentasinya Kita tap saja Tap Jadi sudah otomatis If P1 Sama dengan E1 Maka jika Posisi player 1 Sama dengan posisi Di enemy 1 Maka Is game over Maka dia akan game over Permainan berakhir S game over True Kemudian kita tulis di sini Print Permainan Berakhir Seperti ini Apakah P1 Sama dengan E1 Posisinya Kalau kita lihat Itu tidak Maka kita tulis Else di sini Kita Tulis is Game over Sama dengan False Terus Print Permainan Lanjut Jadi Hasil dari Perulangan ini Adalah Pastinya ini Permainan lanjut Karena P1 itu Posisi dari P1 itu Tidak sama dengan Posisi dari Enemy 1 Maka kita Kita eksekusi Hasilnya adalah Permainan lanjut Oke seperti itu Kemudian kita coba Buat sebuah Percabangan lagi Misalkan Di sini Saya buat Sebuah Variable baru Namanya E2 Pos Jadi posisi Enemy 2 Posisi musuh Kedua Enemy Pos Misalkan 7 Kemudian Saya buat Kondisi lagi Saya buat Percabangan Lagi Seperti ini P1 Sama dengan E1 Pos Is Game Over True Jadi kalau Posisi dari P1 Sama dengan Posisi dari Enemy 1 Maka Game Over Kemudian Permainan berakhir Namun If Sorry Else If Misalkan P1 Pos Itu sama dengan E2 Pos Jadi Posisi dari P1 Sama dengan Posisi dari E2 Maka Permainan juga Berakhir Jadi di sini Kita tambah Enemy nya Kemudian Kita cita Permainan Berakhir Kemudian Else Kalau misalkan Posisi dari P1 ini Berbeda dengan Posisi dari Enemy 1 dan Enemy 2 Maka dia Game Over False Dan Permainan Masih Bisa Berlanjut Oke Seperti ini Jadi karena Di sini kita Mendefinisikan P1 5 E2 7 Maka Pastinya Permainan Masih tetap Berlanjut Kalau kita Enter Masih berlanjut Tapi kalau Misalkan Kita coba Ya ini kita coba Berlan 1 nya 7 Sama dengan Enemy 2 Maka Waktu kita Lakukan Percabangan Seperti ini Ya Kita langsung Bisa pakai Tanda Panah ke bawah Untuk Mempercepat Eksekusi program Ya ini Ya karena P1 Sama dengan E2 Maka dia Pastinya akan Permainan berakhir Game Over Oke Seperti itu Di sini Kita juga bisa Menyederhanakan Kode yang Sebelumnya Kita buat Untuk Menyederhanakan Kode Kita menggunakan N Atau R Seperti berikut Misalkan If P1 POS Sama dengan E1 POS N Kita pakai N P1 POS Sama dengan E2 POS Titik 2 Kemudian Kita eksekusi Oh ya Salah Karena N nya harusnya Kecil semua Oke Jika Nilai dari Player 1 Position Dan Enemy 1 Position Sama Dan Player 1 Position Dan Enemy 2 Position Sama Maka Kode berikut Akan Dieksekusi Jadi Kalau Sama-sama Bertemu Pantara player Dengan Enemy Maka Game Akan Berakhir Dan Nantinya Akan muncul Tulisan Game Sudah Berakhir Jadi Is Game Over Sama Dengan True Print Permainan Berakhir Oke Kemudian Jika Misalkan Kedua Kondisi Di atas Tidak Terpenuhi Maka Game Akan Tetap Berlanjut Game Over Is False Nanti Print Permainan Berlanjut Seperti itu Jadi Intinya Penggunaan N Itu Apabila Kondisi 1 Dan Kondisi 2 Sama-sama Terpenuhi Jika Penggunaan Or Salah 1 Harus Terpenuhi Ini Permainan Lanjut Karena Player Kita Posisinya Berbeda Dengan Enemy Saya Kira Cukup Seperti itu Saja Untuk Pertemuan Pada Hari Ini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh